Sementara itu calon wakil presiden nomor 1, Mohaimin Iskandar atau Caimin juga telah menggunakan hak suaranya. Caimin datang ke TPS bersama dengan keluarganya. Caimin mencoblos di TPS 023 di Kemang, Jakarta Selatan, Pemirsa. Jadi sebelum berangkat ke TPS, Caimin berkumpul bersama keluarga dan meminta doa restu dari mertua. Ia datang ke TPS berjalan kaki di tengah guyuran hujan. Caimin hadir di TPS didampingi keluarga, antara lain dengan mertua Haji Umroh, istri Rustini Murtado, dan ketiga putrinya Mega Safira, Egalita Azahra, dan Rahma Arifa. Caimin mencoblos dalam bilik suara yang bersebelahan dengan sang istri. Kemudian selanjutnya Caimin memasukkan surat suara ke kotak suara. Kita saksikan. Ia juga tentunya mencelupkan jarinya ke dalam tinta ya, sebagai tanda bahwa sudah melakukan tanggung jawab untuk sebagai rakyat mencoblos di TPS. Rasanya hari ini kayak mau sholat Idul Fitri aja. Ada apa ya, rasa optimis lah. Insya Allah. Optimis. Masuk keputaran kedua, bus? Is, optimis. Optimis sekali. Ya, kita terus monitor, kita melakukan tabulasi, kita terus mengharap kepada seluruh para pendukung amin setelah mencoblos kembali lagi jam 12. Disif di bergantian di setiap TPS. Jadi, pokoknya sejak jam 12 sampai mengakhiri penghitungan, tidak boleh dibiarkan atau ditinggalkan TPS-TPS kita. Kepada seluruh pendukung, masyarakat, tolong TPS kita dijaga, suara kita dijaga.